Intro Dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Badan Intelijen Negara Daerah, Kepulauan Bangka Blitung, kembali menggelar vaksinasi tahap kedua di sejumlah wilayah untuk menyasar masyarakat di pedesaan. Kabinda Babel Imam Santoso mengatakan bahwa vaksinasi tersebut digelar untuk menjangkau masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, seperti di Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. Lebih lanjut Imam Santoso menjelaskan jika langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat di Desa Terak agar mendapat akses vaksinasi, sehingga percepatan penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 dan juga mempercepat terbentuknya imun tubuh dapat tercapai dengan baik. Sementara Kepala Desa Terak, Hari Wono mengatakan bahwa masyarakat di pedesaan terutama di Desa Terak sangat terbantu dengan digelarnya kegiatan vaksinasi oleh Binda Babel. Ia pun berharap agar warga bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan suntikan vaksin. Kepala Desa Terak mengucapkan terima kasih kepada Kecamatan Simpang Katis, kepada Polsek Simpang Katis, kepada Alapukes Mas Simpang Katis, kepada Bim Gantip Mas Desa Terak, kepada BPD Desa Terak, kepada RT Desa Terak, kepada Lim Mas Desa Terak. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada BIN yang mana sudah ikut menyukseskan kegiatan vaksinasi di Desa Terak, yang mana merupakan suatu program pemberitaan dalam menyehatkan masyarakat. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Dari Bangka Blitung, Sumatera Selatan, Rel Jurnal TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!